Sebanyak 11 dari 25 calon legislatif yang terpilih di kota Palopo terancam tidak dilantik pada 2 September 2024 mendata Hal ini dikarenakan mereka belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN kepada pihak KPU Menurut Muhadsir, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Palopo hingga Senin 15 Juli 2024, baru 14 calik terpilih yang telah menyerahkan LHKPN Artinya masih ada 11 calik dari beberapa partai politik yang belum menyerahkan LHKPN Lebih lanjut, Muhadsir menjelaskan bahwa dari 14 calik yang telah menyerahkan LHKPN, terdapat 4 partai yang sudah lengkap Yaitu PAN 2 orang, Demokrat 3 orang, Gerindra 3 orang, dan Hanura 1 orang Sementara itu 4 partai lainnya masih belum lengkap yaitu Nasden 1 orang, Golkar 2 orang, PDIP 1 orang, dan PKS 1 orang 25 calik terpilih DPRD Kota Palopo sampai hari ini tanggal 13 Juli 2024 yang setelah menyerahkan tanda terima laporan LHKPN itu baru 14 orang Dari 14 orang itu PAN 2, Demokrat 3, Gerindra 3, Hanura 1 itu 4 partai ini lengkap Kemudian Nasden dari 6 kursi baru 1 orang yang menyerahkan Kemudian Golkar dari 6 calik terpilihnya itu baru 2 yang menyerahkan Kemudian PDIP dari 3 calik terpilih itu masih ada 1 yang belum menyerahkan Dan kemudian PKS dari 1 calik terpilih itu baru 1 yang belum menyerahkan Muhadsir menegaskan bahwa KPU Palopo memiliki kewenangan untuk tidak melantik calik yang belum menyerahkan LHKPN Batas akhir penyerahan LHKPN adalah 21 hari sebelum pelantikan Kami KPU punya kewenangan tidak mencantumkan Namanya dalam daftar calik terpilih yang akan dilantik nanti di kemungkinan di tanggal 2 September Berikut daftar nama calik terpilih yang telah menyerahkan LHKPN Cendrana Martani Demokrat, Batamanurun Demokrat, Rustan Taruh Demokrat Taming M. Somba Gerindra, Candra Ishak Gerindra, Nureni Gerindra Eliniang Partai Amanat Nasional, Siliwadi Partai Amanat Nasional Al-Fri Jamil PDIP, Jabir PDIP, Elisabeth R. Zakaria Golkar, Harsal Alatif Golkar, Aris Munandar Hanura, Haji Andi Rusmiani Nasdem Muhadsir mengimbau kepada seluruh pengurus partai politik untuk bekerjasama dengan KPU dalam menyelesaikan tahapan pemilu 2024 Termasuk dengan mendorong calik terpilih untuk segera menyerahkan LHKPN Nada Gabrilia menggembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton!